Nah seperti ini lalu teman-teman oke kan Oke maka Cek box sudah jadi ya teman-teman ya Oke ketika kita checklist Seperti ini nah maka Cek boxnya sudah ter-checklist ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semua Semoga sehat dan bahagia selalu ya Amin dan berbalamin Oke teman-teman pada kesempatan hari ini Saya akan share atau berbagi trik Bagaimana cara membuat kotak centang Ataupun checklist box pada microsoft word ya Oke silahkan teman-teman diikuti dan langsung dipraktekan ya Agar tutorial ini bisa langsung teman-teman aplikasikan ya Oke langsung saja Tapi sebelum dilanjut Jangan lupa supportnya dari teman-teman Untuk like, komen, share, and subscribe terlebih dahulu Nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel Agunam Teika Oke terima kasih Oke teman-teman Jadi disini saya memiliki data ya Nah disini data dimana teman-teman tinggal Nah disini kita harus buatkan Atau akan membuatkan kotak centang ya Atau check box pada microsoft word Oke langsung saja ke tutorialnya ya Oke disini saya sudah buatkan ya Ada misalkan dimana teman-teman tinggal Ada Sumatera, Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua ya Oke setelah itu silahkan teman-teman masuk ke menu developer ya teman-teman ya Tab menu developer jika belum ada silahkan teman-teman disetting dulu masuk ke menu file Oke setelah itu pilih option paling bawah ya option Oke setelah masuk ke file option silahkan teman-teman pilih yang custom ribbon Oke cari yang customize ribbon ya dibawah advance Pilih yang customize ribbon seperti ini Oke pada bagian main tabnya disini teman-teman pastikan pada customize ribbonnya main tabs ya Oke main tabs Nah setelah itu teman-teman centang yang bagian developer ya Oke kita close sampai bawah Nah bisa teman-teman perhatikan ya disini developer belum dicentang ya Artinya belum muncul di tab menu ya Oke silahkan dicentang seperti ini Oke kemudian tinggal kita oke kan Nah bisa teman-teman perhatikan disini maka menu atau tab menu developer sudah muncul ya teman-teman ya Oke teman-teman setelah menu developernya muncul Nah silahkan teman-teman perhatikan disini Oke setelah kita setting maka menu developernya muncul ya disini ya Oke silahkan di klik seperti ini Oke setelah itu kita setting dulu datanya ya disini ada dimana teman-teman tinggal ya Nah disini ada Sumatra, Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara dan seterusnya ya Oke kita kasih satu spasi Nah seperti ini agar lebih rapi ya nanti ya Textboxnya ya Atau textboxnya Nah kita sejajarkan dulu ya Oke kita buat satu spasi seperti ini Kemudian setelah itu silahkan teman-teman masuk ke Textbox Nah seperti ini ya Textbox seperti ini Kemudian properties Oke Nah pada bagian atau pada Kotak dialog Konten kontrol properties ini Nah silahkan teman-teman Pilih yang Cek simbol ya Oke Cek simbol ini Silahkan teman-teman di change Seperti ini Oke pada bagian font Pada bagian font Silahkan teman-teman cari Wingdings 2 ya Oke seperti ini Jika lama atau tidak ketemu Silahkan diketikan saja keywordnya Wingdings 2 Nah disini maka akan muncul ya Disini ada Wingdings Ada Wingdings 2 Ada Wingdings 3 ya Nah teman-teman pilih yang Wingdings 2 Oke seperti ini Dan teman-teman pilih Checkbox yang teman-teman inginkan ya Nah disini ada Checkbox yang ingin ya Kita pilih yang ini Oke Setelah itu tinggal teman-teman oke kan Nah seperti ini Lalu teman-teman oke kan Oke maka Checkbox sudah jadi ya teman-teman ya Oke ketika kita checklist seperti ini Nah maka Checkboxnya sudah terchecklist ya Oke Setelah itu tinggal Kita misalkan uncheck seperti ini Kita copykan Ctrl C pada keyboard seperti ini Kemudian Kita pindahkan ke bawah Yang bagian jawab Ctrl V pada keyboard Seterusnya juga sama Ctrl V pada keyboard Ctrl V pada keyboard Nah kemudian Ctrl V ya Pasti ya Oke ini juga sama Ini juga sama Nah seperti ini ya Oke Oke teman-teman Setelah checkboxnya jadi ya Tinggal teman-teman Checklist saja ya Nah misalkan Dimana teman-teman tinggal Misalkan di Jawa Tinggal di checklist seperti ini Atau di Kalimantan Tinggal checklist seperti ini ya Atau di Sulawesi Atau ke pulauan-pulauan lainnya Nah jadi Checkboxnya sudah jadi ya Teman-teman ya Jadi seperti itu Cara membuat Kotak centang Pada Microsoft Cloud ya Oke Sangat mudah dan simple sekali Silahkan teman-teman Diikuti tutorialnya Jangan skip Agar tidak agar paham ya Oke teman-teman Cukup Sampai disini dulu Untuk tutorial kali ini Jangan lupa supportnya Untuk like, komen, share, and subscribe Nyalakan loncengnya Agar mendapat notifikasi Dari channel Agona Ontaika Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!